Imam Bukhari orangnya sangat warak, artinya hati-hati, jangan sampai secuil itu, nanti akan ada musuh hari kiamat. Banyak orang, Bu, tidak sadar menyiapkan musuh-musuh hari kiamat buat dirinya untuk apa. Nggak ada gunanya, gitu kan. Gampang deh, gampang deh. Anggap remeh orang, zalim terhadap orang lain, kasar dengan orang lain, caci, maki, giba, fitnah. Karena kan nggak ada masalah dia, nggak bisa, karena ada masalah hari kiamat sama orang itu. Jadi nggak boleh ya. Makanya saya sering bahasakan juga, ibu-ibu sekalian, usahakan setiap hari kita bermuhasabah. Kalau ingat, ada orang yang pernah kita zalimin, jangan ditunda. Bahkan kalau perlu, kalau saya pribadi ya, saya sering libatkan dalam doa saya. Jadi kalau antum lihat ini perbuatan baik, walaupun seluruh manusia, seluruh makhluk, benci sama antum bertahankan. Ibu sewa mobil, rental mobil, ibu punya kewajiban mengembalikan seperti waktu disewa. Kalau tidak, pemiliknya tidak tahu pun, lecet di bagian depan, lecet di bagian bawah, bannya apalah masalah, di dalamnya mungkin ada sesuatu, anak kita tumpain minuman di karpetnya, atau apa saja masalahnya, harus dibahasakan kepada pemiliknya. Dia minta ganti, diganti nggak, boleh nggak. Haram hukumnya. Kita bisa selamat dari gangguan dia atau masalah dengan pemilik, tapi dengan Allah SWT tidak bisa selamat hari kiamat. Hati-hati masalah ini. Jadi jangan sampai kita lupa ya, bahwasannya Allah itu maha melihat, maha mengetahui, dan bisa melakukan apa saja. Nggak boleh gasp, nggak boleh mengambil haknya orang lain sama sekali. Sewa rumah, banyak orang, rumahnya nggak dirawat, dihancurin rumahnya orang lain. Bahkan ada pernah orang cerita sama saya, waktu saya pas lagi ngecek rumah yang saya pernah kontrak, kok Ustaz ngecek? Oh iya, ini kan rumahnya sudah berlumut. Waktu saya masuk rumahnya baru. Demi kenyamanan saya, dan juga memang ini kewajiban saya, karena saya sewa dalam kondisi memang nyaman. Dan pelafonnya sedikit rusak, saya langsung panggil tukang, perbaikin. Kerannya sedikit patah, saya langsung gantiin yang baru. Dan saya bahasakan kebapak-bapaknya rumah, ini ahli, kebetulan memang saya kenal, waktu itu di Bandung, saya waktu kontrak awal datang ke Jakarta, lalu saya bilang sama dia, ini ahli begini, ini ahli begini. Sampai dia sangat nyaman, kena merasa saya ini pengontrak yang bertanggung jawab dengan tempatnya. Saya bilang ini bukan karena masalah antum saja, permasalahannya adalah hubungan saya dengan Allah SWT hari kiamat. Waktu saya keluar dari tempat kontrakannya, saya bilang sama dia, tolong dicek kembali rumahnya, dan saya siap menerima masukan. Ada hak antum yang tertolimi, sampaikan, saya akan ganti. Apa saja, walaupun hal-hal kecil, termasuk kerannya, termasuk keramiknya, ada yang rusak mungkin pintunya. Sampai saya sebelum keluar itu, pintu kamar mandinya sering kena air, akhirnya terkelupas, saya gantiin pintu baru. Lepas hisap hari kiamat. Sampai akhirnya, karena dia melihat saya mengeluarkan uang, dia lihat rumahnya, bahkan lebih bagus daripada rumah waktu pertama dia beli. Karena rumah baru saya langsung sewa waktu itu. Akhirnya dia bilang, biayanya berapa, kita bagi dua aja nih. Biaya ongkos perbaikannya berapa, maksudnya supaya saya gak usah biayain semua. Akhirnya orang jadi berbuat baik dengan kita, karena kita juga berbuat baik dengan dia. Yang jadi masalah, kalau kita menggunakan kacamata iman, tanggung jawab hari kiamat yang berat. Ini yang jadi masalah nih. Bukan cuma sekedar kita selamat dari orang. Ada orang, subhanallah, jalan, main jalan saja, seperti hujan ya, hati-hati ya. Subhanallah, banyak kita kadang-kadang buat keluar iman, tidak sadar lewat, karena buru-buru, atau merasa kena di mobil, main jalan, airnya kepercik ke orang. Orang itu mungkin, mau ngejar kita gak mungkin. Lalu kita menganggap, ah sudahlah, gak bisa loh bu, hati-hati. Karena kalau dia tidak senang dengan perbuatan itu, dia tidak maafkan kita, hati-hati. Berbahaya, bisa bertemu hari kiamat. Dan ketemu hari kiamat ini, gak bisa dengan kalimat, maafin saya ya, dia gak terima lagi. Ibu utang dua juta sama orang, gak bayar. Ketemunya hari kiamat meninggal, dia masih mau terima dua juta rupiah. Gak ada uang rupiah di akhirat. Udah gak mau dia, dua juta pahala mau. Repot benar dua juta pahala gitu kan. Berapa banyak yang diambil dari kita. Makanya selesaikan di dunia ini. Hal sampai yang kecil pun harus kita hati-hati. Masih ingat riwayat Imam Bukhari, beliau memanah, kena pagar tetangganya tercuil dikit. Waktu itu dia mau berburu ya. Gak jadi, dia sampaikan ke pembantunya, sampaikan ke teman-teman saya, saya gak jadi berburu. Dan sampaikan kepada tetangga saya ini, yang tadi pagarnya tercuil, kena anak-anak itu. Sampaikan, kalau dia mau diganti, saya siap gantiin. Maka pembantunya Imam Bukhari pergi ke rumah, tetangganya itu sampaikan. Imam Bukhari bilang, pagar anda kena cuil. Tetangganya bilang, jangankan cuil sedikit, rumah saya rubuh gak apa-apa. Kalau Imam Bukhari, saya maafin. Maka apa yang terjadi, Imam Bukhari itu dengar, pembantunya bilang, katanya sudah dimaafin, gak apa-apa. Imam Bukhari sudah cukur, kemudian cari orang miskin, bersodakah. Ini kayak sudah selamat dari satu masalah besar. Padahal cuma pagarnya orang tercuil. Kata ulama apa menanggapi perilaku Imam Bukhari? Imam Bukhari orangnya sangat warak. Artinya hati-hati. Jangan sampai secuil itu, nanti akan ada musuh hari kiamat. Banyak orang bu, tidak sadar, menyiapkan musuh-musuh hari kiamat, buat dirinya untuk apa. Gak ada gunanya. Gampang deh, gampang deh. Anggap reme orang, zalim terhadap orang lain, kasar dengan orang lain, caci, maki, giba, fitnah. Karena akan gak ada masalah dia. Gak bisa, karena ada masalah hari kiamat semua orang itu. Jadi gak boleh ya. Makanya saya sering bahasakan juga, ibu-ibu sekalian, usahakan setiap hari kita bermuhasabah. Kalau ingat, ada orang yang pernah kita zalimin, jangan ditunda. Bahkan kalau perlu, kalau saya pribadi ya, saya sering libatkan dalam doa saya. Jadi kalau antum melihat ini perbuatan baik, walaupun seluruh manusia, seluruh makhluk, benci sama antum bertahankan. Kalaupun ini, dan ingkar, mungkar, mungkar itu semua yang dianggap buruk oleh Allah, walaupun seluruh dunia menganggapnya baik. Jadi kita harus berdiri di kebenaran, sesuai dengan pandangan Allah SWT. Orang yang melihat ma'ruf dan tidak menyuruhnya, sesuai dengan pandangan Allah, misalnya antum sholat, antum tetang antum tidak sholat, antum lewatin saja, sudahlah biarin aja ahlin nar. Itu enggak boleh. Itu bahaya. Menjadi penyebab loh ya. Penyebab bencana umum. Hati-hati. Membiarkan mereka dalam kesalahannya. Atau, kemungkaran yang terjadi tidak dicegah. Dan ini akan kita ceritakan nanti tentang, cerita masalah penduduk negeri ilah. Mungkin saya sampaikan dulu ini, beberapa hadithnya, baru nanti insyaAllah antum azannya. Ada hadith Bukhari. Kata Nabi SAW, kalian harus menyuruh pada kebaikan, dan kebaikan maksudnya ma'ruf yang baik di mata Allah. Harus disuruhkan. Jangan mau masuk surga sendiri. Antum sebenarnya bisa panen pahala banyak teman-teman sekalian. Tapi biasanya orang mengharamkan dirinya sendiri. Kita misalnya sholat ini, dapat pahala sebenarnya. Kita sholat berjam antum, hadith Masjid dapat pahala. Hadith Majulisimu dapat pahala. Tapi antum bisa dapat pahala lebih banyak. Dengan cara hanya mengajak orang. Hanya itu saja. Sholat Pak. Sholat Bu. Assalamualaikum tudur tetangga, tudur orang di jalan. Saya kalau dekat rumah saya di Jakarta, kalau lagi di masjid, saya lewat. Sholat Pak. Sholat Pak. Hanya itu saya ucapkan. Ada orang-orang yang jual kelontongan di pinggir jalan. Ada biasa istirahat dekat masjid, tidak sholat. Kita harus ingatkan mereka. Kalau kita ingatkan, kita selamat dari hukuman Allah SWT. Dan itu sudah cukup untuk membentengi musibah yang akan datang umum. Tidak boleh kita tidak menyuruh pada kebaikan. Dan tidak boleh tidak mencegah kemungkaran. Orang kalau berbuat salah, jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Orang buat salah depan malamnya, datangin. Assalamualaikum maaf. Anda muslim. Anda muslimah. Kalau iya, iya maaf. Ini setahu saya kan tidak boleh dalam agama. Harusnya dibaikin. Tentu kita sudah tahu, ingkar mungkar dan amar ma'ruf bisa dengan lisan. Bisa dengan tangan. Kekuatan. Pimpinan kepada bawahannya. Suami pada istrinya. Orang tua pada anaknya. Saya di rumah tangga saya, saya terapkan peraturan yang tegas. Ini boleh, ini tidak boleh. Tidak ada sama sekali. Tidak ada musik. Tidak ada ini, tidak ada itu, tidak ada ini. Jangan dilanggar. Pegawai-pegawai saya, Alhamdulillah di Jakarta itu ada 17 orang. 18 orang. Kerja di restoran saya. Saya wajibkan, harus, setiap Senin dan Kamis ikut tahfid Quran. Dua tahun harus keluar ke hafal Quran. Tidak mau keluar. Jadi saya gunakan power untuk itu. Dan memang kalau tidak dipaksa, tidak bisa. Azam sholat. Tidak sholat kita pecat. Tidak boleh kerja. Berapa banyak orang muslim malah kerja, dilarang sholat. Mereka mengeluh karena tidak bisa sholat. Harus bisa ingkar mungkar dan ambar ma'ruf dengan power yang kita milikin. Kemudian juga termasuk dengan lisan. Kalau tidak bisa, maka dengan hati. Dan ini selemah-lemah iman. Tidak mungkin antum tidak bisa dengan hati. Kalau antum biarkan sama sekali dengan tiga tahapan yang tidak dilakukan, maka tunggu. Ini bencana Allah akan datang. Hadith Nabi SAW. Saya bacakan berantum azan ya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, kalian harus menyeru pada kebaikan yang ma'ruf. Dan mencegah dari kemungkaran yang haram. Melarang pelaku kezaliman hingga kalian mencegahnya secara paksa. Secara paksa di sini maksudnya adalah dengan sistem. Bukan paksa pegang tangannya, tarik dengan kuat. Bukan. Tapi dengan sistem. Dengan peraturan-peraturan yang ada. Misal kita tinggal di sebuah komplek perumahan. Ada 15 rumah. Ada 1 rumah, 2 rumah yang buruk. Suka mabuk, suka zina, suka segala. Laporkan kepada RT. Turun tangan dengan sistem. Kita semua tidak senang nih. InsyaAllah dengan kita coba ingatkan, coba halangin, maka dia akan merasa terganggu. Kalau dia pindah Alhamdulillah. Atau dia berhenti. Karena ini tidak mungkin dibiarkan. Dan menariknya kepada kebaikan juga secara paksa dengan sistem. Atau Allah akan munculkan persisian dalam hati kalian hingga orang yang terbaik dari kalian pun berdoa tapi tidak lagi diterima doanya. Riwayat Bukhari yang dikatakan, kalian harus mencegah kemukaran. Atau Allah SWT akan timpakan secara umum bencana pada kalian semua. Merata semuanya. Um Musalamah pernah berkata, Radiyallahu anha, kepada Nabi SAW, dalam hadis Muslim, Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, Apakah kami akan ditimpa musibah atau siksaan yang merata sementara diantara kami dan orang salih? Kata Nabi SAW, Iya. Bila kerusakan, lebih merajalera daripada kebaikan. Hati-hati teman-teman sekalian. Kalau antum melihat kemukaran, antum tidak kumkiri. Atau antum punya kesempatan mengingatkan kebaikan. Tapi antum biarkan. Sehingga orang tersebut dalam keadaan salah, relungi dua buah hadis. Yang pertama, Riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, kalau ada seseorang melihat kemukaran depan matanya dan dia tidak kumkiri, minimal, minimal dengan doa. Yang Allah berikan dia hidayah. Kalau memang kita tidak bisa dengan tangan atau tidak bisa dengan nasihat. Maka kata Nabi SAW, orang itu yang berbuat salah akan datang hari kiamat, mencekik lehernya orang ini. Yang melihat dia. Lalu berkata depan Allah, Ya Allah, orang ini lihat saya buat kemukaran dan dia tidak kumkiri, saya tuntut dia. Diambil pahlanya, dikasih ke orang itu. Padahal orang itu yang buat dosa. Rugi benar kita. Hadis yang kedua dan hasilnya antara ma'azani. Hadis sehari riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, Allah pernah mengutus Jibril AS mendatangi satu negeri untuk menghukumnya, membinasakan negeri itu. Tapi yang disebutkan namanya, lalu Jibril menemukan salah satu penduduknya adalah orang salih. Lalu Jibril berkata kepada Allah, Ya Allah, sesungguhnya di negeri itu terdapat hambamu yang salih, si fulan. Apa kata Allah Az-Wajjal? Orang ini selalu mau sendiri masuk surga. Tidak pernah nyiru kebaikan, tidak pernah larang kemungkaran. Kata Allah mulai azab dari dia, karena dia tidak pernah menyuruh kepada kebaikan dan tidak larang kemungkaran. Malah dia yang duluan dikenain itu. Maka kita harus hati-hati dalam masalah ini. Pungkiri dengan hati. Dan itu juga ajang pahala buat kita. Pungkiri dengan hati.